Intro Hai guys, kembali lagi di Gainers vs Losers CGI CMB Sekuritas Indonesia Kali ini kita akan membahas saham yang masuk ke dalam Gainers maupun Losers di periode 2-8 Agustus 2023 Kita mulai dari top Gainers, ada saham auto yang sahamnya udah tertampil nih di chart ya Nah jadi saham auto ini dalam periode 2-8 Agustus 2023 ini mengalami kenaikan sebesar 11,82% secara week on week Nah katalisnya ini dari segi laba bersih di semester 1 2023 ini tumbuh 85% secara year on year Tentunya hal ini tidak terlepas dari peningkatan volume penjualan otomotif secara nasional Dan berita yang terbaru, Astra Auto Pass atau saham yang punya kode tiket auto ini memiliki strategi untuk menjajaki bisnis di segmen kendaraan listrik Salah satunya dengan menyediakan fasilitas infrastruktur charging station untuk mobil listrik Nah kita lihat dari chartnya yang sudah tertampil nih di monitor ya Jadi kalau kita lihat di sekitar bulan Mei 2023 ya Saham auto ini tiba-tiba gerak cukup kuat ya Mengalami trend swing uptrend ya Dan kalau kita lihat di level yang saat ini ya di dekat-dekat 3.400an ya Kita lihat dari segi upset secara short term ya By technical mungkin udah terbatas ya Mungkin diperkirakan secara short term ini akan mengalami minor correction sebelum nanti Mungkin akan menguji nih resisten di 3.500an Hingga mungkin nextnya kalau bisa tembus di atas level itu mungkin bisa naik lagi ya Mungkin secara middle term ke level 4.000an Berikutnya untuk saham top loser di periode 2 sampai 8 Agustus 2023 Ada saham MPPA Nah dimana dalam periode minggu tersebut ya MPPA mengalami penurunan sebesar 17% Secara year on year dan apa sih sentimen yang mempengaruhi penurunan tersebut Nah kalau kita menilik kinerja di semester 1 2023 MPPA masih mencatatkan rugi ya Walaupun memang menipis nih Dari tahun-tahun sebelumnya Tapi kinerja keuangannya ini masih tergerus oleh tingginya beban pokok penjualan ya Sehingga dari segi laba bersih Di semester 1 2023 ini masih struggle ya Atau mengalami penurunan sebesar 8,33% secara year on year Nah kalau kita intip chartnya nih teman-teman ya Memang dari segi chart secara weekly ya Memang ini masih cenderung mengalami penurunan ya Dan memang belum ada tanda-tanda Untuk MPPA secara teknikal dia akan pulih Jadi mungkin secara short term Ketika dia break di bawah level 100 ya Itu menjadi ruang ya Atau konfirmasi Dia akan coba untuk koreksi menguji level lower supportnya ya Mungkin di sekitar level 78 Hingga mungkin lower support yang terbawahnya ini di sekitar dekat-dekat 60 Sekian Gainer Sulser periode 2 sampai 8 Agustus 2023 Jangan lupa untuk saksikan Gainer Sulser berikutnya Yang muda yang berinvestasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!